Calon Presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan disambut masyarakat Ciamis. Kedatangan Anies Baswedan di Ciamis dan Tasik Malaya ini dalam rangka silaturahim dengan sejumlah tokoh agama hingga mengikuti jalan sehat di alun-alun kota Ciamis yang akan dilaksanakan esok. Mantan kebunuh DKI Jakarta memiliki sejumlah agenda silaturahim kebangsaan di wilayah Tasik Malaya dan Ciamis. Setibanya di Tasik Malaya, Anies Baswedan dan rombongan langsung bertakziah kekediaman pimpinan Pondok Pesantren Cipasung yang juga Raih Suriah PBNU K.I.H.J. Abun Benyamin Rohyad. Rombongan juga mengunjungi sejumlah Pondok Pesantren diantaranya Pondok Pesantren Matlaul Khair, Cinta Pada Pondok Pesantren Darussalam dan Pondok Pesantren Suralaya di Pagerageng, Tasik Malaya. Rencananya esok hari, Anies Baswedan juga akan mengikuti jalan sehat di alun-alun kota Ciamis. Acara ini juga akan diikuti lebih dari 50 ribu peserta. Ketika kami memulai sebuah amanat baru, kami ingin datang ke sini silaturahmi mendapatkan doa, mendapatkan nasihat. Tetapi belum kami mendengar nasihat itu, belum kami mendengar doa itu, kami sudah mendengar luar biasa dari para santri yang ada di sini. Ini dari seluruh Indonesia ya di sini ya? InsyaAllah nanti belajarnya yang berhasil. InsyaAllah nanti menjadi pribadi-pribadi pemberi manfaat bagi semuanya. Dan kita ingin sama-sama membuat Indonesia yang lebih baik. Kita ingin sama-sama mengikhtiarkan agar di tanah ini yang kemerdekaan itu direncanakan untuk menghadirkan keadilan sosial. InsyaAllah kita bersama-sama akan menghadirkan ini. Karena kita tahu republik ini didirikan bukan sekedar untuk meraih kesejahteraan ekonomi, tapi justru untuk mendapatkan keadilan. InsyaAllah dengan begitu tempat ini, tanah kita, tanah air kita menjadi tempat yang penuh keberkahan. Ijinkan dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan kepada semua. Abah Awas yang saya hormati apa yang telah Abah Awas sampaikan merupakan amanat, merupakan sebuah pesan yang ingin dan hendak kami panggul sebagai sebuah misi. Ini bukan perjuangan untuk meraih target. Kalau target itu begitu diraih, selesai perjuangannya. Sebentar lagi ada Biala Dunia. Ada yang targetnya masuk final, ada yang targetnya menjadi juara dunia, itu target. Begitu tercapai targetnya, istirahat. Selesai. Kalau yang sekarang kami imbani itu membawa misi. Misi itu untuk dilaksanakan, misi itu untuk ditunaikan. Bila kemudian kita diambat amanat, maka perjuangan sudah selesai. Perjuangan itu dimulai ketika amanat itu dilembar. Itulah membawa misi. Karena itu kami mohon kepada semuanya, mohon doanya, agar bisa mengembar amanat ini dengan baik. Agar didekatkan dengan istiqomah, didekatkan dengan sifat ikhlas, didekatkan dengan sifat amanat. Sehingga apa yang sekarang diimbangkan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.